Intro Lembaga Sosial Pesantan Tepu Irang, LSPT, adalah lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta dana sosial lainnya. LSPT resmi didirikan dan berkiprah di wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya pada tahun 2007, oleh G.H. Salahuddin Wahid, yang kala itu masih menjabat sebagai pengasuh pesantan Tepu Irang, dengan dibawah pimpinan Yayasan Hashim Asheri Tepu Irang. Dengan dibentuknya lembaga ini, diharapkan dana sosial itu dapat dikelola secara profesional dan dapat membantu masyarakat du'afah serta yasim untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan banyak sekali perjuangan yang ada di masjid ini. Salah satunya lembaga sosial pesantren Tepu Irang ini banyak memberikan kontribusi bagi masjid ini. Nah, kita langsung bersama dengan... Saya namanya Afif Abdul Rahim, sebagai Ketua LSB Tepu Irang. Jadi, ini agak mau sedikit pertanya-tanya, Ustaz, tentang masjid Al-Ikhlas ini ya. Karena ini sangat menarik masjid Al-Ikhlas ini. Di banner yang terserpatan di sini ada logo LSB Tepu Irangnya di sini. Ini Pak, bagaimana sejarah awal mula masjid ini dan juga awal LSB Tepu ini mendampingi atau membina masjid ini itu seperti apa? Baik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, waktu itu sejarah ini kita main ke Monosalam itu dimulai pada tahun 2017 di akhir tahun. Lakinan di bulan 11 atau 12, saya bersama teman-teman, kebetulan waktu itu dari Yatim Mandiri. Kebetulan Yatim Mandiri itu punya program di Monosalam tapi beda desa. Akhirnya kami dikenalkan oleh Yatim Mandiri dengan masyarakat sini dan kita diajak main ke sini. Dulu, kemudian kita ke sini, bangunannya masih belum seperti ini. Jadi, ini belum ada, artap ini belum ada, hanya peminun sini. Muter aja masjid ini 6x6 dan ini pun baru. Jadi, masuk masih baru semua? Baru semua. Jadi, dulu hanya masjid kotak 6x6 dan masih belum, namanya kalau belum dilepoh masih terlihat batu bata gitu. Setelah pulang dari sini, melihat kondisi masjid yang seperti ini, tidak ada kamar mandi dan tempat butuh fasilitasnya. Kemudian kami balik ke Tebguireng laporan kepada Almarhum Guzolah waktu itu mengasuh. Untuk menyampaikan bahwasannya di Monosalam ada masjid seperti ini. Karena LSPT yang awalnya memiliki program namanya kriya dakwah di Ngimbang Lamongan, kita ingin memperluas lagi di Jumbang juga kita dirikan. Akhirnya, disinilah kita tempatnya, kita pilih titiknya sebagai kriya dakwah LSPT yang ada di Jumbang. Setelah pulang dari sini, Guzolah merespon dengan baik. Dalam waktu itu beliau bilang, ini masjid atau musholah? Ini masjid. Masa ada masjid kayak gini? Buktinya ada ini. Pokoknya ini di Monosalam tempatnya. Sudah tolong masjidnya direnovasi. Minimal orang memakai itu nyaman. Nyaman dulu. Akhirnya kita, ini termasuk petunjuk dari Guzolah. Minta bikinkan ini. Teras atap ini kita bikinkan. Terus kemudian ada kamar mandi kita perbaiki. Kita pasang tempat duduk. Nah, yang unik kenapa kok kita pengen datang di sini waktu itu menggunungkutu. Karena apa? Di sini itu, kalau sholat Jumat itu hanya 4-5 orang. 4-5 orang sejarah. Itu awal-awal atau memang dari dulu memang? Dari awal. Dari awal sebelum LSPT. Belum datang ke sini hanya itu. Terus kemudian kalau khotibnya nggak pulang, contoh lagi keluar gitu. Di luar desa ada acara atau bekerja di luar, nggak ada khotibnya. Orang sini nggak Jumatan. Akhirnya nggak Jumatan. Sebenarnya kita bikin program di sini, kita renovasi. Setelah renovasi, kita setiap Jumat di sini. Setiap Jumat kita di sini, kita bawa petugas partib. Kemudian petugas juga jadi bilal di sini segalukus untuk membimbinglah untuk mengulai sholat Jumat di sini. Jadi kita libatkan juga teman-teman dari santri tegurung, dari pengurus, santri kita ajak di sini. Selama satu tahun, tiap hari Jumat kita ke sini tidak pernah petugas. Tidak pernah petugas. Jadi sejak tahun berapa ini? Kalau LSPT ini penggambingnya atau membina masjid di kita ini? Mungkin kita mulainya itu di 2019 ya. 2018 akhir itu kita hanya main-main aja di sini. Ya Jalan Jalan, Selatu Rohim. Resminya di sini ya mulai 2019. Kita launching di sini, kita beri program pemeriksaan kesehatan gratis, sama melaunching bahwa ini diresmikan menjadi kampung pindahan LSPT. Dulu kita namanya Kampung Berkah. Kampung Berkah ya? Kampung Berkah ya? Salam ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kemudian Ustadz, ini kira-kira apa program LSPT di sini? Jadi program yang dikalahkan LSPT untuk masjid ini dan warga sekitar di sini? Untuk program sementara, hari ini kita masih fokus ke dalam pembinaan Ubudiya. Jadi hari ini mulai Desember kemarin kita mengirim namanya Ustadz Arif, beliau alumni Win Sunanapel, kita tepatkan di sini, untuk membimbing dan menjadi fasilitatornya para masyarakat. Jadi tugasnya beliau di sini, satu, menyusun petugas yang melakukan mulai dari hotep, imam, dan lain sebagainya. Yang kedua, juga kita rintis lagi TPG. Ya, karena dulu TPG sempat ada, terus tidak ada. Akhirnya karena tidak ada pengajar, anak-anak tidak ada yang memfasilitasi. Akhirnya sebelah kita Mas Afif Tarus di sini, yang awalnya lima, Alhamdulillah sekarang jadi 25. Sekarang jadi 25 ya? Ya, sekarang itu perkembangan yang cukup. Ya, mungkin saat ini fokus kita masih di dalam, di bidang dakwah, di keagamaannya. Ntar ke depan bisa jadi di program ekonominya, bagaimana kita memperhatikan para jamaah masjid di sini. Karena mayoritas di sini rata-rata hidupnya di kebun. Mereka punya kebun kopi, punya kebun durian, dan juga ada di bidang ketenangan. Kambing. Jadi setiap rumah di sini pasti kebanyakan hampir memiliki kambing. Hampir memiliki kambing ya? Ya, sih memang kalau saat ini, hanya fokus pada dakwah bukti yang dulu terhadap pendidikan masyarakat sekitar ini. Ngomong-ngomong nih Ustadz, kalau misalkan ada dirmawan atau orang gaya yang ingin, ingin apa namanya berpartisipasi, berpartisipasi dalam kegiatan LSPT di masjid ini, bagaimana Ustadz ini kira-kira? Caranya? Oke. Saya menyambut dengan senang dan gembira. Ya. Contohnya saja waktu dulu kita di sini, bangun sini, masjid ini tidak ada jalannya. Yang kita lewati mobil ini tadi, mobil bisa masuk ke sini. Ini pemberian oleh masyarakat sini. Pemberian yang masih diwakafkan. Dulu nggak, mobil nggak bisa masuk ke masjid. Jalannya pun tidak ada di sini, dari bawah itu. Kemudian kita ini, kemudian beliau ini sebenarnya rumahnya dijual. Tapi sisa tanahnya ada sepis untuk satu mobil, beliau wakafkan ke sini. Untuk jalan menuju masjid. Barangkali dirmawan mau ikut di sini, memberikan kontribusinya, monggo bisa melalui kami di LSPT, atau langsung nanti menghubungi yang berwenang di sini. Ada ke pengurusan takmir masih. Oke. Jadi bisa langsung ya menghubungi pihak kantor LSPT di Teguh Ereng, atau bisa langsung menghubungi takmir masjid. Ya, terima kasih Ustadz. Siap. Sama-sama. Semoga bermanfaat di teman-teman semua, khususnya sahabat-sahabat Teguh Ereng.com. Barangkali ada yang mau ikut berpartisipasi, ayo LSPT membuka pintu selebat-lebatnya, untuk kita ikut berjuang bersama dan berdakwah di Desa Wonosalami. Sekian. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Oke, sahabat-sahabat Di sini kita bersama Salah satu dari Jamaah Banjir Alihalas ini Sebelumnya terkenal dengan Pak Sumiti Pak Sumiti dan Bapak Sukoyaji Ini Bapak Gua ini adalah salah satu Semasuk Jamaah Masjid Alihalas ini Yang dimana Masjid Alihalas ini adalah masjid Binaan dari LSPT Lembaga Sosial Pusat Tentang Teguh Yeren Yang ada di Teguh Yeren di Desa Cukir Jambatan Iwa Jombang Agak mau sedikit tanya-tanya Pertama Manfaat apa Yang sudah Bapak Rasakan atau masyarakat khususnya Jamaah Masjid ini Setelah LSPT ini ikut serta Ikut serta dalam memakmurkan Masjid ini Ya Alhamdulillah Mas ini Semenjak LSPT Mendukung di sini Satu Anak didik Dan jamaahnya Tambah semakin banyak Alhamdulillah Dan juga Dari Masalah Bangun Kita sudah Merasakan Banyak sekali Dukungan dari LSPT Dan harapan saya Kedepannya Tidak disini saja Nanti Kelanjutannya LSPT terus Mendukung Kedepannya Nantinya Warga seluruh Masyarakat Buka Khususnya Bisa Tambah Warga Tambah Semana Artinya Setelah LSPT ini Ikut serta Kegiatan Memakmurkan Masjid ini Alhamdulillah Saya Banyak Jamaah Sudah mulai Mulai banyak Artinya Kegiatan-kegiatan Misalkan TPEG Anak-anak itu Sudah Mulai Ramai Mengaji Dan juga Fasilitas-fasilitas Yang Alhamdulillah Sudah Bisa Dirasakan Saya Lihat Tadi Ini lagi Pembangunan PC Di atasnya Untuk TPEG Dan Untuk TPEG Ini Mayoritas Anak-anak Yang Ikut Belajar Ini Warga Desa Dusun Ini Sendiri Atau Sudah Mulai Dari Dusun Layak Ikut Pak Ya Melahir Dari RP 07 Ada RP 06 Masuk Masuk Dan Desa 1 1 1 1 1 1 Artinya Dari Dusun Layak Sudah Mulai Ikut Belajar Disini Nantinya Manfaat Adanya LSBT Termasuk Dengan Pendirian Atau Sudah Ada Namun Sempat Vakum Ya Pak TPEG Ya Sempat Vakum Ya Ini Sudah Di Aktifkan Kembali Itu Manfaatnya Sudah Sampai Desa Lain Pun Ikut Anak-anak Belejar Disini Dan Harap Harap Untuk Kedepannya Mungkin Karena Sudah Sudah Pintu Leper Dari RSBT Mungkin Bisa Barangkali Ada Termawan Termawan Sahabat Sahabat Jemaah Masih Harapan Saya Supaya Ada Donator Yang Membantu Kekurangan Kekurangan Yang Belum Termusul Seperti Pintu-pintu Ini Yang Belum Sempat Kita Bagai Bagar Bagar Itu Yang Terkurang Harapan Saya Biarpun Tidak Sepenuhnya Kita Berharap Ada Donator Yang Membantulah Yang Punya Rezeki Banyak Supaya Dikunjukkan Ke Masjid Sini Dari Masjid Ini Membuka Pintu Selebar-lebarnya Bagi Sahabat Sahabat Bantuk 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 Ataupun Para Termawan Orang Gaya Yang Ingin Berkontribusi Ingin Ikut Juga Dalam Memperjuakan Memakmurkan Masjid Ini Dan Masyarakat Di Sekitarnya Nanti Langsung Bisa Menghubungi Takwe Langsung Pak Atau Kita Nanti Bisa Teman Sahabat Sahabat Bisa Menghubungi LSPT Karena LSPT Sebagai Pembuka Pembuka Jalan Untuk Berikut Berkontribusi Di Masjid Di Masjid Masjid Terima kasih Pak Mungkin Informasi Yang Kami Dapatkan Semoga Informasi Ini Manfaat Jadi Membuka Dunia Luar Karena Sahabat Sahabat Teguireng Harus Tau Bahwasanya Desa Dusun Ini Ada Di Kecamatan Monosalam Monosalam Itu Di Puncak Puncak Pembuka Islam Disini Ternyata Luar Biasa Sahabat Saya Sendiri Ikut Kegiatan Disini Antusias Untuk Menciarkan Islam Itu Begitu Besar Disini Jadi Ini Jadi Satu Medan Medan Dakwah Khusususnya Bagi Sahabat Burung Yang Ingin Sedikit Mengalirkan Dana Walaupun Sedikit Itu Sangat Bermanfaat Disini Sahabat Sahabat Ya Mungkin Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Ini Terima Ini Tengah Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton